Ya, hallo air crew Kali ini Kita Mau bahas lebih dalam lagi ya Tentang Velg di depan ini Ya mungkin kalian yang udah Sering Mantengin instagramnya elmotoland Terus story story nya Pasti udah tau ya Ini velg apa Karena kita udah pernah pasang juga Ke Zetik 25R Ada 2 unit waktu itu Warnanya red Sama titanium grey Titanium silver Terus Ini warna birunya Nah velg ini adalah velg Dari matia maita Ya Dan ini Bentuknya mirip Sama velg sebelah Ya detailnya pun Juga oke Dan ini sama-sama Forge Jadi Matia maita ini Velg nya Memang Bener adanya Forge ya Bukan Bukan casting Lalu di finishing CNC Biar keliatan Forge Kayak velg-velg Zaman sekarang Banyak juga yang udah bikin Terus di Poles Terus di Chat candy Biar keliatannya Anodash Kalau ini Matia maita Pure Dia Forge Terus Terus Pewarnaannya juga Sudah Anodized Ada warna Gold Blue Red Terus Titanium silver Juga ada Nah sebelum kita Lebih dalam nih Bahas velg nya Ada pedok nya juga Dari Minamoto Ya Model Moto3 Ini yang model standar Nih Itu Bisa dibongkar pasang Jadi dibawa kemana-mana Enak Buat kalian yang mau pedok nya Kita juga sedia ya Di Almotoland Lanjut Kita bahas velg nya nih Dari Yang depan dulu Velg depan ini Matia maita Dia lebarnya 3,5 Ya Jadi 3,5 Belakangnya 4,5 Otomatis Sama Zetik 25R Itu Ukurannya sama Kayak velg standar Jadi gak terlalu Lebar Kadang Zetik 25 Sebelum Keluarin OZ Yang khusus Untuk Zetik 25 Itu rata-rata Pakai Punya Moge Ya Dimasukin ke Zetik 25 Yang dimana Velg nya itu Lebar Buat yang suka velg Lebar Mungkin oke Nah Buat yang gak suka Velg terlalu lebar Ban terlalu besar Pilihannya Kalian Bisa Pilih ini ya Matia maita Jadi ukurannya sama Velg standar Zetik 25 Sama aja Ya Jadi ban nya Profil nya juga enak Depan mau pake 120 Atau 110 Belakangnya Bisa pake 160 180 Juga masih masuk Men terlalu Donate Saran Mimin sih 150 Sampai 160 Ukurannya Belakang Biar pas Nah Lanjut lagi Depannya ini Detail nya Nanti kita kasih Beauty shoot nya Shape nya Terus Dalam nya Jadi gak full isi CNC nya Sampai pinggir-pinggirannya Deket lips nya Deket lips nya Itu ada Gravir nya juga Samping sini juga ada Nah Sebenernya basic Velg ini Adalah untuk Kawasaki Ninja 400 Atau Kawasaki New Ninja 2018 So jadi Kalau kita Langsung Pernah pasang ya Ke setting 25 Malah Aslinya velg ini Yang New Ninja Kita belum pernah pasang Cuman Kalau kalian ada Yang punya New Ninja Mau masangin Velg Matya Maita ini Ke New Ninja Itu PNP tanpa Rubah apapun Busying nya Sama Depan belakang Sama Terus Snap gear nya Sama Dis belakang Sama Dis depan Sama Pokoknya Tinggal PNP aja Nah Buat kalian yang Mau ZX Itu Pasang ke ZX Itu ada Ubahan ya Dibilang Sedikit Enggak Dibilang Banyak Banyak juga Enggak Tapi kalian Gak usah Pusing Karena Kita udah Prabikin Buat ZX25 Terus Kit nya Converter nya Dari depan Busing Depan Busing Belakang Dis belakang Rotor Nah Kadang Ada yang Kesusahan ya Rotor nya Karena Bisa diliat Yang velg Belakang ini Itu dia Rotor nya Lubang 3 Kalau si ZX Lubang 4 Nah Kalian Kalian Gak usah Bingung Bingung Kita udah Punya Kit nya Jadi Tinggal Dipasang Sampai Rumah Kalian Kalau Kalian Mau Pasang Di ZX Sampai Rumah Unboxing Kita Udah Sediakan Kit nya Tinggal Pasang Ban Tinggal Pasang Aja Ke Motor Jadi Gampang Jadi PNP Nah Dilihat Depannya Ini Braket Disbrake nya Dudukan Dis depan Itu Lubang 5 Sama New Ninja Sama Zedic Sama aja Kalian Aftermarket Mau pake Standar pun Bisa Mau pake Aftermarket Juga bisa Banyak Pilihannya Kita ada Naserbeet WRT Terus Brembo Juga bisa Nah Depan juga Udah ada Dudukan Buat si Rotor nya Rotor ABS Depan Sudah ada juga Ya ini ada 6 Ya lubangnya ada 6 Kalau Zedic 25 New Ninja Cuman pake 3 Nih Ya Udah ada Terus Lebarnya Tadi udah ya Lebarnya 3,5 Dan ini Forge Pokoknya Nih Bisa kalian Lihat Cakep Nah yang belakang Seperti dibilang Tadi Yang belakang Itu Ukurannya 4,5 Dia lebarnya Terus Disnya Sebelah kanan Itu Lubangnya 3 Ya Lubangnya 3 Terus Nih Jadi Kalau Kalian Pasang ke New Ninja Ini PNP Ya Disnya Rotornya Nubgear nya Gear nya Tinggal dipindah Aja Kalau ke Zedic 25 Ubahan pertama Adalah Kalian harus Bikin Adapter Dari Lubang 3 Ke Lubang 4 Kalau Kalian Nggak mau Ribet Tenang Kita Punya Kit nya Jadi Nanti Zedic 25 nya Disiap Pakai Lubang 3 Nggak Usah Bikin Adapter Adapter Lagi Pokoknya Tinggal Tempel Nah Yang Bingung Rotornya Kita Sediain Juga Kita Udah Bikin Rotornya Khusus Falak Ini Buat Zedic 25 R Lubangnya 3 Jumlah Rotornya Sama Diametri Sama Pokoknya Sama Persis Cuman Lubangnya Ada 3 Nih Bautnya Terus Sebelah Kanan Sebelah Kanannya Yaitu Nubgear 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 Termasuk Sama Kit Jadi Kit Itu Berisi Busing Depan Kanan Kiri Busing Roda Terus Busing Dis Terus Ada Busing Adapter Untuk Si Rotor Depan Nah Yang Belakang Dapet Dis Belakang Baru Dapet Rotornya Juga Terus Sama Dapet Nubgear New Ninja Brand New OM Kawasaki Dari Kawasaki Gearnya Kalian Sesuai Aja Mau Pakai Yang Apa Atau Dari Kit Kita Bisa Dapet Gear Belakang Dapet Gear Depannya Juga Sudah Dapet Nubgear Sama Karet Nubgear Sama Busing Busing Buat Belakang So Jadi Kalau Kalian Mau Kelak Mati Yang Maita Ini Langsung Aja Dateng Kali Motoland Atau Mau Konsultasi Konsultasi Dulu Mau Tanya Tanya Dulu Atau Nggak Harus New Ninja Atau Zedik Mau Masukin Ke CBR Mau Masukin Ke R25 Kita Pasti Bisa Bantu Jadi Buat Kalian Yang Mau Tanya Lebih Detail Atau Mau Lihat Contoh Terpasang Ya Contoh Terpasang Kita Udah Pernah Pasang Di Zedik Ada Dua Unit Langsung Aja Cek IG Kita Thank You For Watching See You Next Video